Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kami ayong book custom atau ABC pada kesempatan kali ini saya akan membahas alat apa saja kah yang digunakan untuk membuat atau alat-alat yang digunakan untuk membuat box fighter di sini saya udah ada palu atau martel juga gergaji manual gergaji mesin adat bor gerinda dan juga bor baterai dan disini saya akan membahas dari yang paling alat yang paling sederhana yang perlu dipersiapkan untuk yang paling sederhana yaitu Palu Palu atau petel atau martel dan juga gergaji manual untuk alat yang paling sederhana kayak ini tapi kesulitan memakai alat ini untuk membuat bagian-bagian yang kecil bisa membuat handle atau membuat lubang speaker susah tapi kalau adanya cuma Palu sama gergaji di manual ini pun juga masih bisa dipakai untuk yang lebih mudah untuk melubangi box speaker membuat handle membuat lubang box speaker kita bisa menggunakan gergaji yang kesehatan atau jigsaw jigsaw cara itu kalau ada dana bisa membeli ini jigsaw cek soft mudah dan juga tidak capek membuat lubang speaker membuat lubang handle atau bagian-bagian yang rumit pakai jigsaw yang harus harus dipersiapkan lagi yaitu bur sangat penting ini bur bur atau grill kita bisa gunakan untuk kebur banyak banget fungsinya untuk nyekru atau untuk membuat lubang memulai untuk ini bisa sangat multifungsi yang selanjutnya yaitu gerinda ini gerinda sangat berpengaruh dalam membuat box packers gerinda banyak banget fungsinya terutama untuk mengamplas untuk meratakan yang belum rata gerinda yang harus wajib ada ini atau atau untuk yang lebih mudah lagi untuk menyekru pakai bur baterai baterai kalau ada dana bisa beli ini berbaterai sangat multifungsi untuk yang paling dasar alas seadanya bisa menggunakan palu untuk memaku dan juga gergesi manual Oke sekian dulu tip dari saya semoga bisa bermanfaat bisa membantu untuk anda berkreasi dalam membuat box packer untuk part selanjutnya nanti saya akan memberi tips memilih bahan atau triplex yang bagus untuk membuat box packer sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe like share dan nyalakan tombol loncengnya Assalamualaikum